Intro Jadi dinasti Fatimiyah ini dia bisa dibilang adalah saingannya dinasti Abasyah ya karena kemunculan dinasti Fatimiyah ini muncul di saat-saat terakhir Abasyah itu mau mundur gitu ya dinasti Abasyah saat itu kan adanya di Timur Tengah jadi kehalifahan Fatimiyah ini adalah respon terhadap disintegrasi wilayah pemerintahan Abasyah pada abad ke-9 dinasti Fatimiyah ini dia muncul sebagai protes politik terhadap kekuasaan Abasyah dengan legitimasi agama yaitu tuntutan imamah sebagai pengganti Rasulullah SAW karena sebutan hadis Al-A'im Mahmin Qurais dengan keyakinan bahwa Ali bin Abi Talib atau suami Fatimah Al-Zahra putri Rasulullah ini merupakan pewaris dianggap sebagai pewaris kehalifahan Nabi kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa nama Fatimiyah itu dinisbatkan kepada Fatimah Al-Zahra putri Nabi Muhammad SAW kemudian ini saya lewati karena tadi sudah dibahas ya jadi dinasti Fatimiyah ini mengklaim sebagai dinasti atau pemimpin Islam yang sebenarnya karena Fatimiyah mewakili simbolisme otoritas politik Abasyah, Bizantium, Filsafat, dan Ismailia mereka menegaskan bahwa mereka adalah imam yang sebenarnya kemudian pada masa dinasti Fatimiyah ini toleransi beragama ini sangat dijunjung ya jadi mereka terkenal dengan toleransi beragamanya karena para penguasa Fatimiyah ini tidak mencoba melakukan tekanan kepada penganus sunni agar pindah ke siah Ismailia nah dinasti Fatimiyah ini dia menghargai kemerdekaan agama Kristen maupun Yahudi jadi agama Kristen dan Yahudi ini diberikan kebebasan untuk menjalankan pengamalan ibadahnya kecuali pada masa kehalifahan Al-Hakim jadi tadi mungkin kalau disebutkan terjadi kekerasan-kekerasan itu itu hanya pada masa halifah Al-Hakim tetapi pada masa halifah lain tadi kan sudah disebutkan ada 14 halifah kecuali halifah Al-Hakim ini jadi yang 13 halifah itu melakukan kebebasan kepada penganut agama Kristen dan Yahudi nah dinasti Fatimiyah ini satu-satunya dinasti siah dalam kehalifahan Islam yang eksis sangat lama sekitar 2,5 abad dan berjaya melampaui capaian wilayah kekuasaan kerajaan Islam terdahulu kemudian pada masa dinasti Fatimiyah ini juga memberikan sumbangan peradaban yang sangat besar khususnya di Mesir karena pada masa Fatimiyah inilah Mesir mengalami tingkat kemakmuran dan kultural yang unggul di Irak dan Baghdad sebagai pusat kekuasaan Islam pada masa itu kemudian ini juga pada bidang lain misalnya untuk kegiatan sosial keagamaan dan politik ini Fatimiyah juga memberikan toleransi kepada warganya tetapi di lain kesempatan juga dinasti Fatimiyah juga punya misi menanamkan paham keagamaan siah sekte Ismailiyah meskipun tidak mudah gitu ya untuk menanamkan satu keyakinan kepada penganut yang sudah punya keyakinan lain nah sumbangan peradaban dinasti Fatimiyah jadi karena dia lama menguasai Mesir sekitar 2 abad lebih maka Fatimiyah ini punya sumbangan peradaban yang cukup besar di Mesir ya misalnya memberikan ruang berkembangnya ilmu pengetahuan banyak ilmuwan tadi sudah disebutkan oleh pemakala kemudian ada Darul Hikmah dan Darul Ilmi serta keberadaan Universitas Al-Azhar sebagai pusat pengkajian ilmu pengetahuan yang sampai sekarang itu masih eksis sudah ribuan tahun ya nah sumbangan terbesar dinasti Fatimiyah ini signifikan karena dia berhasil menyatukan dunia barat dan dunia timur lalu letak Mesir atau Iskandaria ini sangat strategis untuk mencapai penyatuan antara barat dan timur ini kemajuan lain yang dicapai adalah tertatanya sistem administrasi pemerintahan catatan sejarawan ini tentang kecemerlangan Mesir dapat dilihat dari karya-karya seni yang berharga tinggi lalu kalau kita bicara tentang wilayah kekuasaan Fatimiyah ini awal mula pemerintahannya pusatnya itu ada di Almahdia kemudian dia melakukan ekspansi ke timur lalu ke barat gitu ya dan ke Mesir nah di Mesir ini, ini tadi sudah dibahas oleh pemakala membangun kota baru namanya Cairo dan menjadi pusat pemerintahan mereka nah dinasti Fatimiyah ini bisa menguasai Mesir dengan waktu yang relatif cepat sejak beririnya kemudian melakukan berbagai perubahan ya terutama dalam aspek pendidikannya kejayaan dinasti Fatimiyah ini berlangsung selama lebih dari 200 tahun terutama di Mesir jadi Mesir ini adalah pusat kekuasaan tetapi wilayah kekuasaan Fatimiyah itu mencapai Afrika Utara, Sicilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, Hijaz gitu ya nah saat itu Cairo ini menjadi pusat intelektual dan kegiatan ilmiah baru nah ini terutama pada masa pemerintahan Abu Mansur Nizar Al-Aziz tahun 1975 Masehi sampai 996 Masehi ini Cairo ini saat itu bisa bersaing dengan dua ibu kota dinasti Islam lainnya yaitu Baghdad di Abasiyah dan Cordoba sebagai pusat pemerintahan Umayyah di Spanyol jadi tiga kota besar ini saling bersaing ya dan sama-sama berjaya bahkan saat ini Al-Azhar masih eksis ya alumni-alumni Indonesia juga banyak yang berasal dari Al-Azhar, Mesir nah ini administrasi pemerintahan ini tidak akan saya ulang tadi sudah disampaikan oleh pemakala jadi mereka sudah cukup banyak ya sudah teratur masalah administrasi negaranya lalu selama kurun waktu 262 tahun Fatinia ini mencapai kemajuan yang pesat terutama pada masa Al-Mu'is, Al-Aziz, dan Al-Hakim ini di berbagai bidang ya dalam bidang perdagangan kemudian dalam bidang seni dalam bidang pengetahuan dalam bidang ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya kemudian kemunduran dinasti Fatinia ini ada dua faktor faktor eksternal dan faktor internal ini misalnya ini ada penjabarannya nah ini kemunduran dinasti Fatinia jadi kalau tadi disebutkan oleh pemakala ada 14 halifahnya ini bisa dikategorikan menjadi dua periode ya jadi antara halifah nomor 1 sampai 6 ini bisa dibilang masa kemajuan dinasti Fatinia lalu kemudian pada halifah ke-7 sampai ke-14 ini mulai masa kemunduran dinasti Fatinia gitu ya jadi ada pembagiannya nah ini diantaranya kelemahan kelemahan yang membuat cikal bakal kemunduran pertama misalnya sistem pemerintahannya berubah menjadi sistem parlementer kemudian terjadi persaingan perebutan wazir gitu ya nah wazir ini bisa dibilang semacam wakil dari halifah jadi kalau tadi halifah yang ke-7 sampai ke-14 itu rata-rata mereka itu diangkat menjadi halifah itu dalam usia yang sangat muda gitu sehingga belum bisa mengambil keputusan makanya wazir ini menjadi perwakilan halifah gitu ya yang mengambil keputusan yang memerintah gitu sehingga wazir ini menjadi posisi yang sangat direbutkan di kalangan istana kehalifahan nah kemudian yang ketiga adanya resistensi dari orang sunni dan nasrani di Mesir kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara bangsa barbar dan tirki khususnya di bidang militer kemudian mulai ada pemaksaan ideologi siah kepada masyarakat yang sunni kemudian datangnya serbuan tentara salib lemahnya kehalifahan ya jadi di masa kehalifahan yang ke-7 sampai ke-14 itu mulai lemah lalu ada perluasan wilayah di bagian timur sementara pembinaan di Afrika Utara terabaikan sehingga menyebabkan berkurangnya pengaruh dinasti Fatimnya di Afrika Utara ini lalu akhirnya ya karena tidak ada pengawasan atau tidak ada sistem yang tepat di sana sehingga Afrika Utara ini melepaskan diri dan membentuk pemerintahan sendiri kemudian para penguasanya tenggelam dalam kehidupan yang mewah ini rata-rata di beberapa kehalifahan kalau kita baca sejarahnya ini karena gaya hidup mewah ketidakcakapan halifah generasi terakhir gitu ya nah sehingga ya akhirnya terjadi kehancuran nah ini kalau dari referensi lain disebutkan gitu ya faktor kemundurannya misalnya perilaku alhakim yang kejam menjadi awal kemunduran Fatimiyah misalnya alhakim ini membunuh beberapa wazir menghancurkan beberapa gereja menghancurkan kuburan suci umat Kristen dan menetapkan aturan ketat terhadap non-Islam dengan menjadikan Islam itu eksklusif dari agama lain seperti pakaian dan identitas agama kemudian keberadaan tiga bangsa besar yang sama-sama punya pengaruh bangsa Arab, bangsa Barbar, dan Afrika Utara kemudian konflik internal antara para elitnya ini juga tidak kalah dahsyatnya ya misalnya pada masa Fatimiyah ini karena hampir setelah wafatnya Al-Aziz ini para halifah itu diangkat menjadi halifah dengan usia yang sangat muda ya bayangkan ini usia 11 tahun, 16 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 9 tahun nah ini kan mereka belum bisa mengambil keputusan makanya ada wazir tadi itu ya jadi wazir ini untuk mewakili si halifah muda ini dalam mengambil keputusan atau memerintah gitu ya sehingga wazirnya menjadi punya power yang sangat besar gitu ya berpengaruh kemudian penyebab kemunduran nah ini faktor eksternalnya misalnya terjadi banyak rongrongan ya lalu ada realita bahwa Fatimiyah ini meskipun sudah berkuasa lebih dari 200 tahun tetapi secara ideologis juga mereka belum bisa ideologi siah Ismailiyahnya itu belum bisa dibumikan gitu ya jadi masyarakat Mesir itu masih setia kepada Sunni nah kemudian yang keenam pukulan menentukan dari kehancuran Fatimiyah ini pada masa halifah Al-Adid Lidinilah jadi saat itu terjadi perebutan ya perebutan antara Nuruddin Zingki sebagai wakil dinasti Abasyah dengan pasukan Salib jadi ini karena berbarengan dengan perang Salib juga ini sangat mempengaruhi keberadaan dari dinasti Fatimiyah sehingga akhirnya dengan berbagai macam faktor itu ya akhirnya mundur dan hancur gitu mungkin itu tambahannya ya terkait dengan perkuliahan pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua terkait dengan perangkat